Kami mendapat hambatan dari pemerintah Kota Depok pada waktu itu. Alasan bahwa kok untuk penjajah didirikan monumen. Pemerintah Kota Depok itu busung lapar sejarah, hongerodim sejarah. Bukung dari kampung sejarah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, nampaklah. Oma Thea ini adalah istri dari Waldy Henrik Yonathans. Nah, kesamaan Waldio Natanz, Boylun, dan Budi Samuel adalah Mereka punya nama-nama Femme atau nama belakang yang menandai sejarah penting Depok selama 3 abad Nama-nama itu adalah 3 dari 12 marka yang berjasa membuka lahan yang kini kita kenal sebagai Depok Semua berawal ketika Cornelis Castellane, seorang mantan pejabat VOC, membeli tanah luas di Depok Lalu membangunnya sejak 1696 Ketidakcocokan dengan politik kompeni negaranya membuat Castellane membangun koloni sendiri di selatan Batavia Ia kemudian membeli ratusan budak dari penjuru Nusantara untuk membangun Depok Eits, tapi jangan menilainya dengan sistem moral dan hukum sekarang ya Pada zaman itu, perbudakan adalah kelumrahan Wafat pada 1714, Castellane ternyata mewariskan tanahnya di Depok itu kepada budak-budaknya Sebelum diwarisi tanah, para budak ini dibaptis Sebagaimana Castellane yang memang Kristen protestan taat Ahli waris ini terdiri dari 12 marga yakni Bakas, Isaac, Yonatans, Jacob, Joseph, Lune, Lawrence, Leander, Tolense, Sudira, Samuel, dan Zadok Nah, Zadok ini sudah punah karena tak ada keturunan laki-laki yang menyandang namanya Pikiran Castellane yang hidup di era perbudakan tentu mendahuli zamannya Namun, sayang, potret Castellane sulit ditemukan Ini adalah lukisan Cornelius Castellane satu-satunya Disering-sering lihat ya, pegang dengan tongkat Ini dilukis tahun 1695 oleh Cornelius de Bruyne Ini satu-satunya Kenapa? Karena saya pernah mau menelusuri ini dengan mendatangi kantor Batavia di kota Tua Jakarta Dan di sana juga tidak ada mereka katakan Di antara petinggi VUC, selain satu-satunya yang tidak mau wajahnya dilukis Bagi JJ Rizal, sejarawan yang mempelajari sejarah Depok pada masa era kolonial Belanda Sosok Cornelius Castellane kerap disalahpahami Pertama, Cornelius Castellane ini banyak disalahpahami ya Karena dia sering dianggap seorang pebaptis gitu Orang yang menjadi juru sebar atau dakwah dan pelaku kristenisasi Ada benarnya tapi tidak sepenuhnya Karena dalam sejarahnya Castellane itu adalah orang yang sangat kritis gitu ya Dia datang ke India Belanda waktu umur masih sangat muda Dengan idealisme pencerahan gitu ya Enlightenment gitu ya Jadi dia membayangkan bahwa di suatu masa Prototipe masyarakat yang dia bentuk ini akan jadi prototipe selain bukti ya Bahwa orang pribumi itu keliru kalau dicap bodoh Keliru kalau dicap pemalas Dan ruang itu dia pikir yang paling pantas adalah Depok By the way kalian pernah dengar istilah bule Depok Atau Belanda Depok yang nadanya mengejek? Generasi saya tuh gak ada masalah ya Mau disebut Belanda Depok atau apa Kami gak ada masalah ya Ya lebih kepada orang tua aja gitu yang merasa itu hinaan ya Terus papi saya tuh langsung mukanya berubah gitu Kayaknya Jangan gitu dong gitu Saya nih orang Indonesia asli gitu Saya bukan orang Belanda Kalau bisa bahasa Belanda iya Tapi saya orang Indonesia asli Gak ada Belandanya Nenek moyang saya juga dari Indonesia wilayah timur Biasanya gitu papi saya bilang Kini kaum Belanda Depok tersebar di seluruh Nusantara Tapi di Depok hanya tiga ratusan orang saja Profesinya beragam Ada yang menjadi guru, dosen, hingga berbisnis Arief Liberto Yaakob salah satunya Mendirikan coffee shop di rumah kakek buyutnya Yang juga ia beri nama Yaakob Coffee Sesuai nama fame leluhurnya Banyak yang nanya Jakob ini apa Tapi tetep kita mesti memperkenalkan rumah ini sebagai cagar budaya Sebenarnya bahwa belum kita ada sejarah di Depok ini lah Dengan si Cornelis Castellan ini Soal selanjutnya Mereka ini kan keturunan budak Sementara sekarang budak dan perbudakan adalah hal yang dianggap tidak layak ada Eh ternyata Umumnya mereka cool aja soal ini Dengan penyebutan budak Kalau saya nggak terganggu Karena itu merupakan fakta ya Fakta masa lalu Ya memang budak Kalau saya memang mengakui saya budak gitu dulu Yang memang sejarah sudah mengatakan situ ya kita budak Kembali lagi ya ke papi saya aja ya Kalau buat papi saya itu Dia nggak ada masalah ya Dengan apa istilah turunan budak gitu nggak ada masalah dia Toh memang kenyataannya memang turunan budak mau dibilang apa lagi gitu Tapi kan budak di sini juga Justru dia bangga gitu loh Karena apa Budak dari turunan budak Dan budak ini istimewa ya Karena di tahun seperti itu ya Di tahun 17an Sudah bisa dimerdekakan Sudah gitu dapat tanah lagi Di masa lalu kehidupan Belanda Depok memang seperti orang Belanda Itu terlihat kok dari arsitektur rumah Cara berbicara Hingga berpakaian Meski tradisi ke Belanda-Belandaannya mulai kikis Jejaknya masih kelihatan Yang sampai dengan saat ini sih Kelihatannya terutama dalam hal Tata cara makan ya Atau misalnya kita diundang untuk diundang makan ya Sama salah satu keluarga Belanda lah Keluarga Depok maksudnya Itu biasanya kita datang itu bawa sesuatu gitu ya Misalnya dessertnya kita bawa gitu ya Terus juga tradisi apa namanya Tafel deken itu maksudnya menata meja ya Menata mejanya itu Seperti yang diajarin ya Mami papi biasanya ngajarin Ada fork and lapel ya Garpu dan sendok Terus juga piring Terus biasanya juga kalau sup itu harus Di mangkok yang terpisah makannya Kami makan di meja makan sebetulnya adalah tempat untuk berkumpul Dengan demikian kami bisa tukur menukar Mengenai pengalaman seharian Khususnya orang tua dengan anak-anak Dengan demikian kami Melalui cerita-cerita mereka Kami ini bisa mengetahui Mereka punya kegiatan sehari-hari Tetapi Itu yang kami Rasakan dulu Tapi sekarang sudah berubah total Karena semua lebih suka dengan medsos dan sebagainya Sehingga komunikasi dengan orang tua itu memang Harus ada pressure Info tambahan nih Buat yang belum tahu Depok itu pernah dipimpin presiden Sepeninggal Kestelin Pada era pemerintahan kolonial Belanda Depok itu otonom Disebut Gremente Bestue Depok tampak mirip seperti negara tersendiri Di jalan pemuda kawasan Depok Lama inilah pusat pemerintahan Depok Kala itu berada Presiden pertama Harry Thunathans Kedua Frederick Samuel Lawrence Kemudian Ketika Marinus Tapi fotonya enggak Kehilangan fotonya Keempat Leonard Slender Dan ini Johannes Matthäus Thunathans Presiden Gremente Bestue yang terakhir Dan beliau juga menjadi Ketua lembaga Konsenswem yang pertama Ya sebenarnya itu sifatnya Pak Guyuban ya Dan mereka membentuk pemerintahan kota yang disebut Kementi Begitu ya Jadi prosesnya jangan dibayangkan seperti hari ini begitu ya Dengan ada pilkada Tidak begitu Tapi kita harus lihat sebagai proses Bagaimana masyarakat yang disebut sebagai kaum Depok ini Itu berdiri di Di puncak gitu ya Piramida masyarakat di Kawasan tanah Warisan Kastelain Dan kemudian Memilih diantara Marga-marga ini Siapa yang Yang dianggap paling pantas begitu ya Untuk Untuk menjadi Pimpinan Gremente gitu Yang mereka sebut sebagai Presiden Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Tahun 1945 Jadi tonggak kelam bagi keluarga Boylun dan keturunan Buda Kastelin lainnya Pada masa Perang Revolusi itu Suasana panas Semua yang terasosiasi dengan Belanda dianggap musuh Republik 11 Oktober 1945 Kota Depok diserbu Keturunan Buda-Buda Kastelin menjadi sasaran kemarahan para Laskar Kemerdekaan Mereka jadi korban penganyayaan, perampokan, dan pembunuhan Peristiwa ini dikenal dengan sebutan gedoran Depok Peristiwa itu terjadi tiba-tiba Pada satu hari yang sangat hening Tiba-tiba mereka mendengar teriakan orang Bersiap 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 Kemudian Serbu Mereka diserbu Rumahnya di gedor Ibu saya Ayah saya Sama tiga orang kakak saya itu Mereka menyelamatkan diri Dia bersembunyi Di lembah Sana Kemudian Rumahnya itu dirampok Masih lekat dalam ingatan Boy Kala itu orang tua bersama kakak-kakaknya Sempat ditawan Tanpa makan Dan minum Papa saya Di gelandang Hanya pakai celana dalam Dibawa ke Stasiun Depok Bersama semua pria-pria Lalu dibawa ke Stasiun Bogor Lalu dimasukkan ke penjara Paledang Bogor Wanita dan anak-anak Ditawan Di Hemento Heist Hemento Heist Hemento Heist Hemento Heist itu kantor Hemento Heist Yang sekarang Ex rumah sekitarapan Di sana mereka Ditawan Tanpa diberi makan Minum Gedoran Depok itu muncul Bukan hanya terjadi di Depok Tapi di banyak tempat Terjadi juga Pada Cina Benteng Terjadi juga Pada Portugis Tugu Jadi Benang Merah Kejadian ini Adalah perasaan Nasionalisme yang cupet Kenapa cupet? Karena dia menyasar Komunitas Apapun Yang dianggap identik Dengan Belanda Menjadi bagian dari dunia Kroninya Belanda Orang Cina Tionghoa itu kroninya Belanda Belanda Depok Oh ini Belanda Walaupun gak ada Belanda-Belandanya Nah mereka ini diserang Jadi ada Ada satu periode Pasca kita kemerdekaan Itu Emosi Berikan yang sangat kuat Yang Orang identifikasi Kadang-kadang Tindakannya itu Dengan aksi Nasionalisme Padahal itu Bukan aksi Nasionalisme Karena nasionalisme Tidak Tidak rasistik Seperti itu Itu Depok Di masa revolusi Pada satu dekade terakhir ini Diskriminasi masih ada Bagi kaum Belanda Depok Pada tahun 2014 Ketika Kami ingin Memperingati 300 tahun Kami Dimerdekakan Dari perbudakan Kami ingin Membangun kembali Monumennya Tetapi Ketika baru Dalam Bangunan seperti ini Kami mendapat Hambatan dari Ya pemerintah kota Depok Pada waktu itu Dengan Dengan Alasan bahwa Kok untuk penjajah Diberikan Monumen Tugu Tugu ini ditujukan Sebagai simbol Ucapan terima kasih Kepada Kasteling Yang telah Memerdekakan Leluhurnya Persoalan besar adalah Di Depok itu Ada sentimen Yang menurut saya Berasal dari Pengetahuan sejarah Yang rendah Yang buta bahkan Dan ditambah oleh Sentimen agama Bahwa seolah-olah Orang Depok itu Identik dengan Kristen begitu Dan Otomatis ini Mau diubah menjadi Kota Islam begitu Jadi yang dulu Belanda Kristen Sekarang mau diubah Dengan Islam Dan menurut saya Itu perspektif yang Keliru Dengan perspektif Yang keliru itu Bahwa Kasteling Itu bukan Semata-mata Seorang peng Kristen Tapi orang yang tercerahkan Itu yang membuat Semua warisan Kasteling Yang identik dengan Kaum Depok Itu diremehkan Dan kalau bisa Dihancur Dan kemudian kita ganti Kita diremehkan Kalau sekarang kita masuk Misalnya Pusat kota Depoknya Kasteling itu Itu nama jalannya dulu Kerkstrat Diubah jadi jalan pemuda Sekarang ditambah lagi Dikasih gerbang Gerbangnya Betawi Betawi itu Didentifikasi seolah-olah Semua Islam begitu Jadi mau diislamkan begitu Loh Ini kan juga menurut saya Bagian dari Kekonyolan Karena Betawi itu tidak Identik dengan Islam Nah Inilah yang menurut saya Problematis Di Depok Bahkan ulang tahun Kota Depok pun Enggak mau mengacu kepada Sejarah yang panjang Mereka memilih tahun Ya kita pilih aja tahun Apa 1999 gitu Walaupun Depok punya data yang Panjang sejarahnya ke belakang Tapi mereka gak mau milih itu Daripada nanti Mentoknya ke Kasteling Lebih baik tidak Nah di titik itu menurut saya Kenapa terjadi pengabayan terhadap Sejarah warisan Kasteling Adalah karena Pemerintah Kota Depok itu Busung lapar sejarah Hongerodin sejarah Terima kasih 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 Terima kasih